Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai cara melakukan unggah dokumen Di SS-CISN BKN Untuk seleksi P3K tahun anggaran 2024 Sebelum melakukan Rizoma Oke kawan-kawan atau Bapak Ibu Sebelum kami lanjutkan ke cara dan tutorialnya Di sini ada beberapa catatan dan tips Dalam melakukan unggah dokumen Untuk menghindari tidak lulusnya TOTMS dalam seleksi administrasi Sebenarnya kawan-kawan atau Bapak Ibu Untuk melakukan upload atau unggah Semuanya bisa Namun yang perlu dipenghatikan di sini Keteritian dan kehati-hatian Supaya nantinya Bisa Lulus atau berhasil Dalam seleksi administrasinya Artinya Jika kita sudah berusaha Dengan baik atau sungguh-sungguh Mudah-mudahan nanti hasilnya Yang didapatkan berbanding lulus Dengan apa yang kita usahakan Sukses jadi P3K tahun 2024 Karena kawan-kawan atau Bapak Ibu Setiap kesuksesan atau usaha Ada prosesnya Oke yang pertama disini Tipnya atau catatannya Secara umum Jangan tergesa-gesa Melakukan resume Sangat teliti Pengesah dan cik Beberapa kali Data atau dokumen Yang sudah diisi Ataupun di input Baik dari segi ketikannya Tulisannya Atau materainya Jika diperlukan materai Dan seterusnya Serta cocokan lagi Pengesah lagi Dengan syarat Dan ketentuan instansi Apakah sudah sesuai syarat Yang berlaku Yang kedua Untuk file Sekinarnya Pastikan terbaca Terlihat Dengan jelas Dan baik Jangan sampai Bumam Atau blur Atau seperti Tidak asli Fotokopi Sebenarnya Jika menggunakan Dokumen asli Berwarna Yang ketiga Untuk unggah Dokumen Setiap jenis liksi Baik guru Teknis Dan kesehatan Ada perbedaan jenis Dan syarat Dokumen yang Diunggah Jadi wajib Ikuti Di akun SSCISN Masing-masing Apa saja Syarat Dan ketentuannya Atau Ikuti Petunjuk Syarat Instansi Kementerian Talumbaga Yang kita Ikuti Jangan Mengikuti Atau ikut-ikutan Dengan Instansi Yang lain Yang keempat Jika ada contoh Permat Template Yang disediakan Wajib Ikuti Template Yang ada Seperti Hanya Surat Keterangan Kerja Yang kelima Upload Dan unggah Dokumen Sesuai dengan Jenis Dokumen Yang disediakan Pada kolom Unggaan Masing-masing Jangan Jangan Sampai Salah Unggah Dokumen Atau Tertukar Yang keenam Setelah Semua Ataupun Dokumen Sudah Berhasil Terapload Atau Tertunggah Wajib Cik Kembali Dengan Cara Mengklik Tombol Lihat Dokumen Yang Tertunggah Oke Kawan-kawan Tau Bapak Ibu Jangan Itu Beberapa Catatan Tautis Yang perlu Diperhatikan Terlebih dahulu Sebelum Melakukan Unggah Dokumen Kita lanjut Ke akun SSCISN Silahkan Nanti Login Ke akun SSCISN Masing-masing Menunya Pada Menu Dokumen Dibaca Dengan Teliti Jenis Dokumen Yang Diminta Atau Diunggah Disini Yang pertama Untuk Nama Pail Tidak Lebih Dari 100 Karakter Untuk Penamaan Pail Kita Contohkan Surat Pernyataan Disini Maksima 1000 KB Statusnya Wajib Dengan Dibubuhi Matray Terkait Masalah Matray Sudah ada Alternatifnya Dari BKN Atau ikuti Petunjuk Dari instansi Apa Matray Yang digunakan Biasanya Diberi Dua pilihan Bisa Menggunakan Matray Tempel Manual Atau Konvensional Atau Matray Elektronik E-Matray Silahkan Disesuaikan Tadi Dengan Sarat Dan Ketentuan Yang berlaku Dari instansinya Jika Diberinkan Dua Pilihan Silahkan Pilih Yang mana Yang mudah Matray Oke Misal Kita ingin Mengunggah Surat Pernyataan Caranya Tinggal Klik Unggah Disini Sebenarnya Sudah Kami Unggah Namun Jika ingin Mengulangi Caranya Tetap Sama Terima Misal Misal Kawan Kawan Tampak Ibu Ada Kesalahan Setelah Terunggah Bisa Diulangi Caranya Tinggal Klik Unggah Disini Upload Kembali Dokumennya Disini Untuk Jenis Matray Jika Menggunakan Matray Pilih Jenis Matray Pakai Matray Apa Kami Contohkan Menggunakan Matray Elektronik Matray Kita Klik Talusuri Pastikan Tadi Dokumen Yang Kita Unggah Jangan Sampai Tertukar Dengan Jenis Dokumen Yang Diminta Disini Surat Pernyataan Kita Simpan Menghasil Sudah Berhasil Kalian Kalian Bapak Ibu Mengunggah Bisa Dicik Setelah Kita Unggah Klik Lihat Disini Apakah Yang Kita Unggah Sudah Sesuai Dengan Jenis Dokumen Yang Diminta Sesuai Dengan Keluang Unggah Masing Masing Tinggal Dibuka Nanti Pail Silahkan Nanti Dibuka Kalian Kalian Bapak Ibu Lihat Apa Sudah Sesuai Pail Kita Upload Dan Selanjutnya Seperti Disini Juga Menggunakan Materai Silahkan Dipilih Materainya Bisa Menggunakan Materai Tempil Atau Elektronik Sesuai Dengan Sarat Ketentuan Yang Berlaku Dari Instansinya KTP Disini Maka KB Pastikan KTP Terlihat Untuk Baca Dengan Jelas Silahkan Nanti Diunggah Coba Kita Contohkan Kita Unggah KTP Ini Spearnya Disini JPG Berhasil Terupload Ijasa Asli Disini Pastikan Ijasa Asli Bagi Lulusan Penggunguhan Tinggi Luar Negeri Wajib Melampirkan Ijasa Yang Telah Disertakan Oleh Kementerian Yang Menyenggarakan Penggunguhan Pemerintahan Di bidang Pendidikan Khusus Untuk Penggunguhan Tinggi Luar Negeri Ada Tambahannya Pastikan Ijasa Asli Disini Yang Dipilih Status Nya Tata PIL PDI Dan Wajib Pastikan Yang Dipilih Ijasa Penghasil Terunggah Nanti Setelah Dicek Kembali Dengan Cara Klik Tombol Lihatnya Kita Lanjut Ke Transkrip Daptar Nilai Asli Disini Yang Diminta Transkrip Atau Daptar Nilai Bagi Yang Lulusan SRTA Sederajat Atau Di Bawah Untuk I1 Biasanya Ada Transkrip Sejenisnya Atau Di Atasnya Lagi Biasanya Ada Transkrip Nilainya Jadi Yang Di Upload Ini Transkrip Atau Daptar Nilai Kita Cari Statusnya Juga Wajib Kita Masukkan Disini Ada Pas Foto Forma Terbaru Beratang Belakang Warna Merah Ingat Kalian Kalian Bapak Ibu Disini Pas Foto Forma Terbaru Latang Belakang Merah Ukurannya RSKB Maksimalnya GPG Silahkan Nanti Dilihat Contohnya Masalah Pas Foto Forma Bagaimana Pastikan Yang Terbaru Latang Belakang Berwarna Merah Disini Ada Tambahan Lagi Surat Keterangan Mengajak Dari Kepala Sekolah Tempat Berkerja Saat Ini Maksimal 1000 KB Wajib Jadi Kalian Kalian Bapak Ibu Perhatikan Tadi Apa Ada Tambahan Sangat Jenis Dokumen Lainnya Di akun SSCISN Masing Masing Salah Satunya Surat Keterangan Disini Wajib Di Upload Untuk Templatenya Kalian Kalian Bapak Ibu Pastikan Ikuti Templatenya Ada Disini Klik Saja Drap Drap Diklik Drap Ini Silahkan Diunduh Ikuti Template Yang Ada Kita Lanjut Kita Langsung Enggas Saja Surat Keterangan Aktif Pengajar Setiap Instansi Kalian Kalian Bapak Ibu Mungkin Beda Nanti Bisa Surat Keterangan Pengalaman Kerja Atau Yang Lainnya Untuk Teknis Ataupun Kesehatan Mungkin Ada Perbedaan Juga Sangat Disini Ini Kami Contohkan Untuk Gunung Yang Non Sertifikasi Sudah Selesai Kontrol Bapak Ibu Sudah Semuanya Tenggah Nanti Sebelum Melakukan Resume Cik Kembali Satu Satu Dokumen Yang Kita Unggah Disini Terakhir Nanti Baru Dilakukan Resume Pastikan Sebelum Resume Disini Dicek Dari Awal Biodata Disleksi Informasi Riwayat Dokumen Apakah Sudah Sesuai Dan Benar Yang Kita Input Cik Beberapa Kali Jangan Tergesa Intinya Jika Waktunya Masih Panjang Oke Kira-nya Itu Saya Misalnya Sampaikan Pasempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Penyampaian Kami Terdapat Keurangan Terkesalahan Atau Terlalu Banyak Kami Menjelaskan Keurangan Pada Tempat Akhirnya Akhirnya Kami Sudah Dengan Capa Nobil Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Taufik Taufik